Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Belaya Ramadhani Nama saya Agung Udian Tumpung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sekarang kita adalah ceweknya yang memperolehkan Nama aku Fadiza Nama aku Salak Nabilah Nama aku dia sendiri Nama aku Aydin Fadiza sendiri Dan kami dari Tompok Observasi SMP Laps Kujungur Perpustakaan ya terus Perpustakaan Lapskul adalah perpustakaan paling keren di kota Bekasi Perpustakaan tersebut terletak di atas kantin SMP Perpustakaan tersebut terbagi menjadi beberapa ruangan Setelah masuk perpustakaan Ada ruang sirkulasi Ini tempatnya untuk registrasi dan absensi ke guru sebelum masuk ke perpustakaan Ini sekarang mau di perpustakaan Lapskul Cilbur Kita masuk ke perpustakaan Kita masuk ke perpustakaan Lapskul Cilbur Kita masuk ke perpustakaan Yang berguna di perpustakaan Lapskul Yang berguna di perpustakaan Lapskul Nah Ada beberapa TV review di rumah Lapskul Cilbur Lapskul Cilbur Nah Ini adalah OPAC Fungsinya untuk mencari buku di perpustakaan Dan membaca buku online Setelah ini ada rak-rak untuk menyimpan buku-bukunya Buku-bukunya pun juga bervariasi Kisah Lapskul Cilbur Kisah 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 Di perpustakaan tersebut, terdapat ruangan yang bernama ruang diskusi Ruang diskusi digunakan untuk mendiskusikan tugas dari guru atau ngobrol dengan teman Yang paling keren dari perpustakaannya adalah ruang multimedia Ini fungsinya untuk siswa-siswi mencari informasi di internet dan yang paling efisien dan luas informasinya Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi untuk masuk ke ruangan ini Perpustakaan ini sangat bermanfaat untuk lab school dan siapa saja yang ingin mencari informasi Jadi, menurut saya perpustakaan lab school Cibubur itu tempatnya yang baik untuk dapat membaca buku Untuk fungsi pelajaran atau bahkan untuk fungsi rekreasi Suasananya sangat nyaman dan juga ada koleksi buku yang banyak Jadi, kalau kamu punya suatu tangannya ketemu di perpustakaan ini Eat my shorts Sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh